Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistiyawati Irianto menyebut, masyarakat jangan lengah setelah DPR RI menyatakan revisi Undang-Undang atau RUU Pilkada, batal disahkan pada Kamis 22 Agustus 2024. Pernyataan pembatalan pengesahan RUU Pilkada yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad itu muncul, setelah puluhan ribu orang di berbagai kota termasuk di DPR RI Jakarta Pusat, melakukan unjuk rasa menolak RUU Pilkada. Sulis mengatakan, publik tetap beresiko kena prank dari DPR RI dan pemerintah. Sulis menyerukan, agar masyarakat luas tetap berpihak pada konstitusi, dalam hal ini adalah putusan MK No. 60-PUU 22-2024 dan No. 70-PUU 22-2024. Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mokhtar alias Uceng menyebut, tidak ada mekanisme pembatalan RUU yang sudah masuk dalam sidang paripurna di DPR RI. Menurutnya, RUU hanya akan dibiarkan oleh DPR sampai muncul kesepakatan untuk kembali dibahas, meskipun kemungkinan akan diserahkan ke anggota periode 2024-2029, karena masa jabatan periode ini akan habis. Uceng menilai, saat ini publik hanya bisa berpegang pada janji yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI tersebut. Ya, putusan MK itu kan berlaku, dan bersifat final and banding. Nah, ketika kemudian ada undang-undang baru, tentunya kan undang-undang baru, tapi itu undang-undang barunya nggak ada. Walaupun RUU Pilkada kembali dibahas, tetap tidak akan bisa membuat Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep bisa menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Masa aksi dari kelompok buruh, mahasiswa, seniman, dan elemen masyarakat yang mengikuti unjuk rasa di gedung DPR RI mengepung gedung dari pintu depan dan belakang. Mereka menolak langkah DPR RI yang berupaya mengesahkan RUU Pilkada yang menganulir menjegal putusan Mahkamah Konstitusi No. 60 dan 70. Terima kasih telah menonton!